Jumlah warga Palestina yang tewas akibat pengeboman Israel bertambah menjadi 178 orang. Mereka menjadi korban serangan jet tempur Israel setelah kencatan senjata di Gaza perakhir pada Jumat pagi. Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan, 589 orang juga terluka akibat pengeboman. Wilayah yang paling banyak diserang yakni sebelah timur Kanyonis di Gaza Selatan. Padahal sebelumnya Kanyonis digunakan warga sebagai lokasi pengungsian selama perang berlangsung. Akibat pengeboman ini warga bergegas meninggalkan pengungsian dan mencari perlindungan kebarat. Israel dan Hamas awalnya sepakat untuk menghentikan permusuhan dan melakukan pertukaran sandra. Namun perjanjian itu hanya bertahan sepekan terhitung sejak 24 November hingga Jumat 1 Desember. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menuduh Hamas telah melanggar kencatan senjata. Pelanggaran yang dimaksud yakni meluncurkan roket ke Israel dan sandra perempuan belum seluruhnya dibebaskan. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.